Sementara itu jelang pembukaan pusat perbelanjaan non-pangan atau mal di Jakarta pada 15 Juni mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi salah satu mal untuk meninjau kesiapannya. Anies meminta pengelola mal dan para pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI menggelar simulasi jelang pembukaan seluruh mal di wilayah ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam acara ini sekaligus mengecek kesiapan pusat perbelanjaan yang akan beroperasi di masa kenormalan baru. Dalam simulasi, penerapan protokol kesehatan menjadi prioritas utama baik untuk karyawan maupun pengunjung, mulai dari pengecekan suhu tubuh, pemakaian hand sanitizer, hingga wajib mengenakan masker. Anies meminta pihak pengelola untuk menyiapkan secara matang beroperasinya pusat perbelanjaan, sehingga pengunjung nyaman dan tidak terjadi penularan virus corona. Semua potensi pergerakan orang harus dikendalikan. Jadi tidak boleh ada di lapangan nanti situasi di mana, wah baru kepikir. Jangan, semuanya dipikir sebelum dibuka. Sebanyak 80 pusat perbelanjaan di Jakarta akan buka 15 Juni mendatang setelah tutup selama 3 bulan akibat pandemi COVID-19. Mal akan beroperasi mulai pukul 11 siang hingga jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat dengan jumlah pengunjung dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas. Dari Jakarta, Reni Arumsari, Pandu Prio Aji, Anius melaporkan. Terima kasih telah menonton!